Wabah COVID-19 yang terjadi di belahan negara di dunia memiliki dampak yang sangat besar terhadap beberapa sektor, termasuk sektor ekonomi. Kebijakan menghentikan sementara ekspor oleh sejumlah negara termasuk Indonesia membuat beberapa komoditas termasuk gula pasir menjadi sulit didapat. Berdasarkan informasi yang didapat di beberapa pedagang, keberadaan gula sudah sangat langka. Bahkan di beberapa toko sembako di pasar tradisional sambas, gula pasir sudah kehabisan stok. Mewabahnya virus corona yang telah menyebar di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Sambas, telah menyebabkan beberapa dampak, termasuk dampak ekonomi. Untuk saat ini, harga sembako sudah semakin melonjak dan juga ada beberapa barang yang sudah semakin langka. Salah satunya adalah gula. Untuk berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari beberapa pedagang, bahwa keberadaan gula sudah sangat langka dan bahkan sudah tidak ada dijual di toko-toko. Kalaupun ada, menurut mereka harga gula sudah mencapai 20 ribu per kilonya. Demikian laporan kami dari pasar tradisional sambas. Kelangkaan gula pasir ini juga diakui oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kumindak Kabupaten Sambas. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar. CSM TV maddahkannya.